Al-Fatihah Selamat pagi Indonesia, selamat pagi sahabatku Apa kabar di suasana pagi ini? Semoga dan semoga saat ini senantiasa Anda semua ada dalam keadaan yang sangat menyenangkan Dan selalu dalam naungan rahmat serta ridho dari Allah SWT Sahabatku Alhamdulillah hari ini saya Yosoh dapat kembali hadir bersama Anda Selama kurang lebih 90 menit ke depan di acara Sehatku Untuk hari ini hari Rabu tanggal 8 Rojab 1443 Hijriah Atau bertempatan dengan tanggal 9 Februari 2022 Acara ini pun serta disiarkan di seluruh jaringan Radioku Network Antara lain Radioku Kuningan Radioku Majalengka, Radioku Batam, Radioku Bogor Radioku Kuburaya Pontianak, Radioku Purbalingga, Radioku Tangerang Radioku Brau Kalimantan Timur, Radioku Martapura dan Radioku Aceh Dan Anda juga bisa mendengarkan acara ini melalui audio streaming kami di www.buyayah.org www.radikonline.com dan www.radioku.com Baik sahabatku untuk ketemu kita di program Sehatku kali ini Nanti kita kembali belajar bersama Bersama narasumpan kita Dan yang akan kita bahas adalah penyakit telinga Ya sahabatku Gangguan pada telinga dapat dialami oleh semua orang Baik anak-anak maupun orang dewasa Tidak hanya membuat telinga terasa sakit Kondisi ini juga dapat menyebabkan peneritanya kehilangan pendengaran Namun dengan penanganan yang tepat Gangguan telinga bisa disembuhkan Telinga terdiri dari tiga bagian Yaitu telinga luar, telinga tengah dan telinga dalam Ketiga bagian telinga tersebut Memiliki fungsi masing-masing dalam menangkap suara dan Menyalurkannya ke otak agar Anda bisa mendengar Selain itu telinga juga berfungsi menjaga keseimbangan tubuhnya Karena fungsi telinga begitu penting Sudah sewajarnya telinga selalu dijaga dan dirawat dengan baik Namun telinga terkadang bisa mengalami gangguan atau terkena penyakit Akibatnya fungsi indera pendengaran kita dan keseimbangan tubuh pun bisa bermasalah Oke sahabatku, Alhamdulillah pagi ini sudah hadir di studio bersama saya Dr. H. M. Firdaus, MMR, selaku narasumber kita pagi hari ini Assalamualaikum dokter Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh Sehat ya? Alhamdulillah Seger-huger Oke pagi ini kita belajar kembali bersama dokter Dengan tema yaitu penyakit telinga Sebetulnya ada berapa jenis penyakit itu untuk gangguan telinga ini? Tadi mukodimah yang disampaikan Sudah sangat lengkap ya Jadi ada telinga dibagi tiga Ada telinga bagian luar, tengah, dan dalam Seperti itu Dan nanti kita akan bahas penyakit-penyakit apa saja Ada yang ada di telinga bagian luar, tengah, dan dalam Ijin menyapa pendengar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bisa belajar bersama Utamanya urusan dakwahnya Amin Tema pagi hari ini Masalah telinga ya Jadi kita luas saja Jadi semua Jadi ya Sebetulnya kalau kita mau bahas Misalkan satu pokok bahasan penyakit telinga Misalkan telinga tinitus berdengung Itu sudah satu tema sendiri sebetulnya Nah ini kita akan bahas seluruhnya ya Jadi yang paling sering dialami oleh kita Itu apa saja sih yang ada di telinga bagian luar Sakit apa saja Kemudian di telinga bagian tengah dan telinga bagian dalam Penyebabnya apa saja Dan akhirnya jika kita tahu penyebabnya Maka kita juga bisa menghindarinya Dan apabila mungkin ada saudara kita yang Sedang diuji sakit telinga Dan harus seperti apa penanganannya Nanti akan kita belajar bersama-sama ya pagi hari ini Yang pertama adalah telinga bagian luar Oh mungkin saya akan sampaikan dulu Mungkin mekanisme bagaimana kita bisa mendengarkan begitu Ya jadi Jadi suara Suara itu tak terlihat tapi bisa terasa ya Terasa oleh panca indera kita Jadi mungkin Kalau ada apa namanya Orang beranggapan bahwa Sesuatu yang tak terlihat itu harus kemudian Dikejar dengan akalnya Harus terbukti Seperti itu ya Ya sebetulnya tinggal Tinggal ukurannya adalah Mampu tidak Berfikir seperti itu Jadi Buktinya apa Telinga ini Mampu Merasakan Sesuatu yang tak terlihat Kan begitu Ya jadi Telinga itu Telinga bagian luar itu Fungsinya menangkap Suara ya Menangkap suara Suara itu ya Getaran sebetulnya Getaran ya Getaran Tapi getaran yang sangat Ya sampai Anu apa Lembut Lembut sekali ya Jadi tertangkap oleh telinga bagian luar Kemudian akan ditangkap Kemudian diteruskan Kemudian Diteruskan Nanti sampai ke Yang Bagian persarafan Yang kemudian akan diinterpretasikan Nanti di otak kita Seperti itu Dan itu sebuah Sesuatu yang rumit sebetulnya Namun kita tidak sadari Dan akhirnya luput kita syukuri Ya Kadang sesuatu yang Yang itu melekat pada diri kita Yang tidak terpisahkan Yang setiap detik kita merasakan Nikmatnya Kadang lupa kita syukuri Kita lebih bisa bersyukur Sesuatu yang jarang terjadi Ya Jarang terjadi Dapat hadiah Nah dia sebulan sekali aja belum tentu Kan begitu Bersyukur gaji ya Sebulan sekali Sebulan sekali Nah ini setiap saat loh Bukan setiap detik lagi Tapi setiap saat Kan detik pun Hembusan nafas Kan detik Hembusan nafas itu masih Masih semenit 20 kali Oh iya Nafasnya banyak-panjang Ini Saya nyebutnya setiap saat tuh Karena saking tidak bisa lagi Kita tuh Memecah lagi Satu detik tuh Menjadi Per seberapa Bagian gitu kan Artinya Setiap saat Kita tidak bisa terlepaskan Dari nikmat Nikmat Pendengaran Nikmat pendengaran Nah Oleh sebab itu ya Kita syukuri Alhamdulillah Jadi Jadi sebetulnya Ya Ini Ini cuma Dari bagian Satu bagian tubuh kita saja Apalagi Ya Tidak terhitung Sistem yang ada di tubuh kita Tidak terhitung Ini bagian telinga saja Bahwa Subhanallah Otak kita Mampu membaca Getaran Getaran Terus kemudian jadi interpretasi Jadi Oh ini Suara Apa Bahkan mungkin begini Kita mau mencoba Merenung Supaya kita lebih bersyukur Sekarang begini Tidak ada Padahal kan orang itu Jumlahnya banyak ya Yang mungkin Yang kita kenal Berapa orang Kan banyak Banyak Tak terhitung lah Mungkin ya Tetapi kok bisa Kita bisa membedakan Ini suara si A Suara si B Suara si A Si C Seperti itu Padahal hanya Ya itu Modalnya ya Telinga Kemudian Apa Memori Otak Berpikir Seperti itu Mampu Sedetil itu Jadi mendeteksi ya Walaupun Sesaat pernah lah Kejar Apa namanya Lupa Oh ini Oh bukan si A Kira si A Jadi Jadi luar biasa Bahkan Bahkan ada Telinga juga Mampu kemudian Merubah Mood seseorang ya Jadi misalkan Telinga Menangkap Misalkan Sesuatu yang Kalau didengar Jadi sedih Jadi marah Jadi berisik Jadi macam-macam Menenangkan pikiran Juga Terapi juga bisa Melalui suara Nah Sekarang kita Di telinga bagian luar Itu ada penyakit Apa saja Nah Kita harus tahu dulu Batasan telinga luar Tengah dan dalam Itu mana Batasnya Jadi batas telinga bagian luar Itu adalah Ya telinga yang bisa Dijewer ini Sampai Gendang telinga Gendang Gendang telinga Member Memberan timpani Kalau bahasa medisnya Gendang telinga Gendang telinga ini Logikanya seperti Berarti batas Pintu lah Logikanya air Tidak bisa masuk Ke telinga bagian tengah Karena ada pintu Namanya Gendang telinga Nah Jadi Batas itulah Yang kemudian Menjadi Batas wilayah Antara telinga bagian luar Dan tengah Nah apa saja Yang bisa terjadi Yang paling sering adalah Kotoran 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 Bisa jamur Bisa infeksi Seperti itu Nah Sebetulnya Jika telinga Seseorang itu Normal dalam 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 Kesehariannya Kemudian Tepat dalam Memperlakukannya Maka sebetulnya Telinga itu akan Dalam kondisi bersih terus Sebetulnya Cuma kita kan Seringkali Nah ini kesalahan-kesalahan Yang sering terjadi Di Di Kehidupan sehari-hari Kita seringkali Membersihkan telinga Terlalu bersih Ya Kemudian Sampai harus Memasukkan Sabun Ke lubang telinga Kemudian Penggunaan Kata tempat juga Itu tidak disarankan Sebetulnya Kemudian Apa Mandi Mungkin dengan Air yang kurang bersih Nah itu Membuat Telinga jadi Tidak sehat Kemudian Berikutnya adalah Seringnya Mengorek-ngorek Telinga Itu bisa Mengakibatkan Luka Dan Walaupun Mengoreknya ringan pun Ada kemungkinan Dapat Membersihkan Lendir Telinga Terlalu Terlalu bersih Itu pun Bermasalah Karena Sebetulnya Telinga itu Subhanallah Telinga kita Mampu mengeluarkan Lendir Alamiahnya Alamiahnya Jadi Dalam kondisi Tidak kering Kalau kering juga Bermasalah Begitu Jadi ada Lendir Alamiahnya Dan itu Berfungsi Untuk Mencegah Kotoran Melekat Kemudian Mencegah Serangga Masuk Jadi Sebetulnya Ada serangga Masuk Kadang Orang Kemasukan Semut Gimana Mungkin Telinganya Terlalu bersih Juga Jadi Telinga Sudah Didesain Sedemikian Rupa Ya Tidurnya Dekat Nah Asalkan Tadi Jadi Kita Perlakukannya Dengan Tepat Jadi Mandi Air Bersih Kalau Misalkan Renang pun Pastikan Kolam Renangnya Bersih Kemudian Dalam Membersihkan Telinga Ya Juga Karena Membersihkan Telinga Itu Tadi Bisa Membersihkan Lendirnya Terlalu bersih Kemudian Malah Mendorong Kotoran Juga Makin Kedalam Dan Itu Bikin Repot Lagi Sebetulnya Kalau Iya Betul Dan Pastikan Jika Bisa Bersih Airnya Kan Begitu Kemudian Jamur Juga Bisa Tumbuh Disitu Jamur 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 Kulit Jadi Pada Lubang Telinga Kita Bisa Bisa Muncul Jamur Dan Mengibatkan Gatal Itu Biasanya Karena Lembabnya Seringkali Mungkin Kemasukan Air Yang Berlebihan Itu Juga Bisa Mengibatkan Jamur Dan Kalau Jamur Ini Ada Faktor Genetik Juga Jadi Jamur Itu Ada Suka Pada Seseorang Dan Tidak Suka Pada Orang Yang Lain Alhamdulillah Tidak Suka Sama Saya Jadi Jenis Kulit Juga Dapat Mempengaruhi Jamur Itu Suka Atau Tidak Biasanya Kaum Perimpuan Atau Laki Laki Tidak Mesti Kemudian Jamur Itu Akan Meningkat Kejadiannya Pada Orang Yang Diabetes Tapi Apakah Nanti Bisa Menutupi Lubang Telinga Kalau Bisa Membesar Bang Yus Jangan Membayangkan Seperti Jamur Jamur Payung Jamur Kuping Jadi Seperti Panu Apakah Ada Tumbuh Payung Jadi Jamur Mengibatkan Gatal Sehingga Menganggu Aktivitas Sedang Ngantor Korek-korek Telinga Terus Kan Begitu Ini Jadi Jelek Kemudian Awalnya Bisa Seperti Awalnya Itu Karena Gatal Jadi Kemudian Bisa Jadi Masalah Gatal Dikorek-korek Atau Mungkin Kalau Orang Yang Tidak Sabaran Dikorek Dengan Sesuatu Yang Benda Yang Membahayakan Seperti Itu Jadi Hati-hati Telinga Telinga Tidak Ada Suku Cadang Tidak Suku Cadang Tidak Sebetulnya Seluruh Agota tubuh kita Enggak ada Seluruh Enggak ada Suku Cadang Iya Betul Jadi Tadi Jamur Nah Jika ada Keluhan-keluhan Misalkan Sering Gatal Atau Mungkin Kelihatan Secara Visual Ada Kotoran Lebih baik Ke dokter THT Jadi Dibersihkannya Dengan Cara Sesuai Medis Benar Kadang Kalau kita Membersihkan Sendiri Kalau Tepat Caranya Enggak Masalah Tapi Kalau Barangkali Malah Salah Caranya Malah Menimbulkan Masalah 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 Baru Betul Jadi Kalau Untuk Merawat Telinga Bagian Luar Cukup Kebersihan Saja Kemudian Kalau Membersihkan Jangan Terlalu Bersih Penggunaan Kat Tempat Kalau Bisa Hindari Kalau Terpaksa Tapi Kalau Misalnya Bagian Luar Ajudok Bagian Kupingnya Kan Kadang Bersih Pakai Kat Tidak Tidak Betul Dan Gerakannya Ada Gerakan Sampai Kadang Gini Bang Jase Kalau Pakai Katan Batu Lebih Enak Katanya Begitu Itu Yang Akibatkan Kotoran Malah Lebih Dalam Lagi Terdorong 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 Jadi Tadinya Secara Alamiah Mudah Keluar Secara Alamiah Sendiri Itu Tetapi Karena Kita Seringkali Tekan Dengan Intervensi Benda Asing Akhirnya Nempel Jadinya Malahan Dan Kalau Sudah Nempel Nempel Sebuah Masa Kecil Kemudian Memancing Tempelan Yang lainnya Begitu Bisa Mengeras Ya Mengeras Kalau sudah Mengeras Karena Menutup Busar Menutup Nah Itu Biasanya Kayak Fosil Betul Batu Akik Nah Itu Ada yang Seperti Itu Jadi Jadi Kalau sudah Ada kotoran Itu Maka Kotoran Itu Akan Menarik Kotoran Yang lainnya Ya Biasanya Kalau Kita Sudah Berapa Bulan Jarang Dibersihin Kadang Pendengaran Kita Berkurang Kalau Dibersihin Nanti Ceng Apa Terang Lagi Saya Pernah Ya Mungkin Itu Gini Jadi Setelah Menutup Sempurna Kemudian Dengan Mungkin Cara Mersihkan Kita Yang Sederhana Ya Ada Celah Yang Itu Kemudian Suara Bisa Bisa Apa Gitaran Bisa Ditangkap Oleh Gendang Telinga Kan Yang Yang Menangkap Frekuensi Gitaran Gendang Telinga Kalau Gendang Telinganya Tertutup Kita Akan Berkurang Kemampuan Dengarnya Apalagi Kalau Tertutupnya Tebal Ya Sudah Kadang Yang dipanggil Tidak Noleh Kalau Untuk Perawatan Telinga Bagian Luar Jika Ada Masalah Gatal Atau Ada Kotoran Itu Kedokter THT Kemudian Selanjutnya Ke Telinga Bagian Tengah Telinga Bagian Tengah Itu Antara Yang dibatasi Membran Timpani Gendang Telinga Dan Ke arah Bagian Dalamnya Dan Itu Mulai Banyak Persarafan Pembuluh Darah Di situ Sehingga Kalau Misalkan Terjadi Infeksi Itu Seringkali Pada Kondisi Tertentu Tidak Terasa Oleh Penderitanya Sehingga Menjadi Kronis Jadi Infeksi Yang Berkepanjangan Yang Akhirnya Bisa Merusak Gendang Telinga Begitu Jadi Gendang Telinga Itu Bisa Sobek Bisa Rusak Akibat Infeksi Yang Berkepanjangan Dan Kalau Gendang Telinga Kalau Sobek Gimana Jadi Operasi Jadi Gendang Betul Jadi Diganti Oleh Membran Buatan Seperti Itu Tapi Tidak Sesempurna Aslinya Tidak Seempurna Aslinya Jadi Tapi Dia akan Terhindar Kan gini Kalau Misalkan Seseorang Gendang Telinganya Sudah Sobek Maka Dia akan Berkala Mudah Sakit Telinga Keluar Cairan Seringkali Keluar Cairan Begitu Yang berpananah Itu ya Betul Jadi Untuk Supaya Tidak Berulang Keluar Cairannya Maka Tadi Operasi Itu Tetapi Harus Mutlak Operasi Dok Kalau Yang Takut Jangan Atau Mungkin Karena Sebab Lain Tidak Perlu Tidak Apa-apa Asal Jadi Jaga Kebersihannya Dan Pastikan Tidak Kemasukan Air Biasa Biasa Dikas Obat Tetes Tergantung Dia Obat Tetes Untuk Apa Kalau Yang Untuk Jamur Anti Jamur Kalau Misalkan Disitu Ada Infeksi Obat Anti Infeksi Antibiotik Begitu Atau Mungkin Obat Tetes Yang Berfungsi Untuk Melunakan Kotoran Supaya Mungkin Bisa Keluar Sendiri Atau Nanti Saat Diambil Tidak Sulit Begitu Jadi Obat Tetes Jangan Asal Harus Dokter Yang Memberikan Karena Gini Obat Tetes Harus Disesuaikan Dengan Sebab Gangguan Telinganya Karena Apa Jadi Tidak Bisa Obat Pembersih Telinga Digunakan Pada Keadaan Infeksi Tidak Boleh Begitu Seperti Itu Jadi Tetap Harus Kedokter Seperti Itu Dan Yang Apa Yang Penderita Infeksi Bagian Tengah Ini Kebanyakan Anak-anak Biasanya Karena Batuk Pilek Yang Lama Begitu Jadi Virus Dan Kuman Itu Bisa Paling Mungkin Masuk Dari Tenggorokan Atau Dari Keadaan Batuk Pilek Misalkan Pada Keadaan Yang Awal Membran Telinganya Masih Bagus Artinya Virus Tidak Bisa Masuk Lewat Situ Kuman Tidak Bisa Masuk Lewat Situ Air Pun Kembali Lagi Tidak Bisa Masuk Tapi Kalau Sedang Batuk Pilek Lama Itu Radang Tenggorokan Saja Kalau Kemudian Dibiarkan Tentunya Sedang Lemah Kemudian Mungkin Batuk Pilek Lama Nanti Nanti Kuman Virus Migrasi Ada Hubungan Antara Telinga Tenggorokan THT Pokoknya Itu Satu Ada Saluran Saluran Menghubung Jadi Dadang Tenggorokan Nanti Bisa Mengakibatkan Infeksi Telinga Bagian Tengah Seperti Itu Baik Sementara Kita Tahan duduk Nanti Kita Sambung Lagi Di Sesi Berikutnya Sahabatku Sebelum Kita Lanjutkan Perbincangan Ini Kami Undang Anda Untuk Di acara ini Anda Bisa Gunakan Telepon 085 28 47 00 147 Untuk SMS Atau WhatsApp 081 321 461 079 Untuk Facebook Anda Bisa Ketik Radio Kucirwon Kami Segera Kembali Baik Anda Bersama Kami Di Radio Kucirwon Dan Anda Masih Mendengarkan Syahatku Kami Undang Anda Untuk Bisa Berinteraksi Di Acara Ini Untuk Telepon Anda Bisa Gunakan Di 085 28 47 00 147 Untuk SMS Atau WhatsApp Di 081 321 461 079 Untuk Facebook Anda Bisa Ketik Radiku Cirbon Jangan Lupa Ucapkan Salam Salam Serta Cantumkan Nama Anda Dan Juga Domisili Anda Baru Pertanyaan Anda Kembali Kita Ke Tema Yang Kita Bahas Pagi Ini Yaitu Tentang Penyakit Telinga Kalau Telinga Tadi Kita Sudah Bahas Yang Pertama Gangguan Telinga Luar Dan Juga Tadi Sebagian Tengah Dan Ini Mungkin Satu Lagi Yang Bagian Dalam Mungkin Sudah Mendekat Dengan Tenggorokan Itu Jadi Persarafan Jadi Keluhannya Biasanya Gangguan Keseimbangan Kan Salah satu Fungsi Telinga Itu Adalah Di Sistem Keseimbangan Jadi Orang Itu Bisa Berjalan Bisa Berdiri Naik Sepeda Itu Karena Ada Fungsi Di Organ Telinga Bagian Dalam Yang Fungsinya Keseimbangan Kalau Bermasalah Maka Jalannya Oleng Kalau Misalnya Orang Yang Mohon Maaf Tidak Begitu Baik Pendengarannya Itu Bisa Disebut Terganggu Ya Terganggu Nah Itu Ini Tidak Ada Akibat Keseimbangan Tubuhnya Jadi Gini Bisa Saja Telinga Bagian Dalamnya Bagus Cuma Penangkapnya Tadi Yang Tidak Menangkap Sempurna Jadi Membran Telinganya Misalkan Sobek Atau Infeksi Maka Suara Tidak Tertangkap Jadi Sebetulnya Dalamnya Bagus Tapi Luarnya Tidak Mampu Menangkap Getaran Tapi Ada Juga Yang Orang Sudah Terganggu Telinganya Sejak Lahir Jadi Bisa saja Sarafnya Bisa saja Bagian yang Menangkap Getarannya Atau bagian yang Menghantarkan Getarannya Jadi Tergantung Jadi Tidak Bisa Kemudian Kalau Sakit Telinga Berarti Semuanya Sakit Tidak Juga Juga Begitu Bahkan Ada Yang Telinganya Baik Semua Ternyata Apa Fungsi Sensornya Yang Lemah Begitu Juga Bisa Seperti Itu Dan Telinga Bagian Dalam Selain Ada Gangguan Keseimbangan Yang Paling Sering Tinnitus Tinnitus Berdengung Berdengung Berarti Bagian Dalam Kalau Misalnya Saya Sedirian Di ruangan Tutup Berdenging Itu Berdenging Bisa Jadi Karena Sebagian Kecil Sebab Itu Karena Kotoran Tapi Paling Sering Adalah Bagian Saraf Sehingga Biasanya Dalam Keadaan Lelah Atau Mungkin Sedang Stres Kurang Tidur Itu Bisa Berdengung Telinga Begitu Seperti Itu Jadi Kalau Ada Seseorang Berdengung Tetapi Kemudian Sama Doktor Diperiksa Telinganya Bersih Kemudian Tidak Ada Infeksi Semuanya Bagus Mungkin Bisa Jadi Faktor Stres Biasanya Begitu Ada Yang Bilang Faktor Penuaan Jadi Biasanya Nanti Kok Sakit Berdengung Telinga Kok Dikasihnya Obat Tidur Ada juga Seperti itu Supaya tidak berdengung Karena Berdengung itu Mengganggu Kita Yang Yang Tidak Merasakannya Kalau Bagi mereka Yang Sedang Seperti Itu Mengganggu Sekali Seperti Itu Mungkin Dikarenakan Sering Dengar Volume Yang Terlalu Kenceng Betul Bisa Juga Jadi Bekerja Di tempat Yang Suaranya Sangat Keras Begitu Kadang Saya Suka Suka Memperhatikan Juga Teman-teman Ini Kalau Pake Headphone Suaranya Volume Kadang Melebihi Saya Sandarnya Di jam 10 Dia Kadang Jam 11 Jadi Kok Harus Gede Apakah Ada Masalah Atau Memang Ada Yang Tersubat Mungkin Bisa Seperti Itu Atau Mungkin Soal Kenyamanan Ada Orang Nyamannya Keras Ada Orang Nyamannya Lembut Mungkin Kalau Bang Yos Nyamannya Lembut Karena Faktor Usia Kalau Bila Waktunya Jangan Kesaya Coba Kalau Masih Muda Karena Rekan Rekan Setinya Masih Muda Justru Gak Terbalik Sebenarnya Kayak Sudah Sedikit Berkurang Mendengarnya Harus Dikeras Ini Malah Dikurangin Bisa Juga Karena Ada Satu Kultur Juga Bisa Orang Pantai Biasanya Dia Terbiasa Dengan Suara Yang Keras Orang Pantai Maksudnya Gimana Apakah Suka Betelayan Karena Dia Kalau Bicara Harus Bersaing Dengan Suara Deburan Ombak Teriak Teriak Kalau Orang Di Pegunungan Mungkin Lembut Lembut Karena Bicara Di Sebelah Ruangan Pun Kedengeran Jadi Jangan Ngomongin Orang Jadi Nanti Bisa Kedengeran Nggak Baik Juga Saya Baru Bisa Baru Ngeh Kalau Emang Ada Orang Ping Kila Artinya Bisa Seperti Itu Tapi Ini Ada Tulang Telinga Mengeras Maksud Apa Tulang Telinga Mengeras Jadi Mengeras Karena Suatu Sebab Jadi Nanti Bisa Menjadi Gangguan Mungkin Gangguan Membran Telinga Dalam Menangkap Gitaran Atau Nanti Gangguan Dalam Menghantarkan Gitarannya Menuju Sarap Atau Jadi Akhirnya Ada Gangguan Di Telinga Begitu Itu Hendaknya Kedokter THT Untuk Masalah Yang Berdenging Sebetulnya Kalau Semua Penyakit Itu Kita Ada Apa Jadi Gini Untuk Khusus Telinga Jadi Biasanya Kan Tentunya Tidak Kedokter Langsung Spesialis Kedokter Umum Biasanya Dilihat Pemeriksaan Fisik Kemudian Jika Memang Kompetensinya Maka Akan Ditangani Tetapi Kalau Kompetensinya Dokter Spesialis Maka Akan Diberikan Surat Rujukan Referral Seperti Itu Namun Biasanya Kalau Yang Misalkan Penyebabnya Infeksi Nanti Biasanya Dokter Dokter Akan Memberikan Antibiotik Tetapi Kemudian Kalau Tidak Ada Perubahan Kemudian Mungkin Ada Sebab Lain Yang Harus Dilihat Atau Diberiksa Seperti Itu Ya Kemudian Ini Untuk Penanganan Pada Telinga Ini Selain Ke THT Pemeriksaan Tim Apa Tim Panometri Itu Apa Dok Saya Pernah Dengar Seperti Tim Panometri Tes Pendengaran Si Scan Wah Ini Sepertinya Sudah Jadi Biasanya Gini Biasanya Telinga Seseorang Bisa Diukur Bahwa Dia Mampu Mendengar Pada Getaran Berapa Hertz Gitu Ya Oh Ya Jadi Janjan Bang Bias Bisa Mendengar Yang Tidak Mampu Didengar Oleh Manasih Saya Mendengarkan Isi Hati Orang Jadi Ada Ambang Batas Getaran Yang Mampu Ditangkap Begitu Nah Orang Yang Bermasalah Kadang Contoh Misalnya Ada Dua Orang Padahal Suara Ini Terdengar Oleh Orang Yang A Tetapi Tidak Terdengar Oleh Orang Yang B Yang B Diperiksa Apa yang Bermasalah Seperti Itu Kalau Ngobrol Dengan Si A Cukup Lembut Harus Keras Nah Ini Juga Apa Kalau Untuk Alat Bantu Dengar Sendiri Fungsinya Fungsinya Tadi Yang Ditempel Bisa Dia Menangkap Getaran Atau Bisa Menjadi Penghantar Getaran Fungsinya Menghantar Getaran Untuk Bisa Ditangkap Saraf Nanti Jadi Sama Fungsinya Dengan Kacamata Seperti Itu Membantu Baik Kita Coba Untuk Melihat Beberapa Penanya Sudah Masuk Di Whatsapp Ini Kita Coba Awali Dari Yang Pertama Dengan Akhir Nomor 0 989 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Allah Selamat pagi Pak Dokter Dan Bang Yos Semoga Sehat Selalu Dan Dalam Lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Ya Rabbal Amin Ini Ana Dari Kuningan Oh Iya Mau Tanya Pak Dokter Ana Suka Minum Susu Tapi Kenapa Kalau Habis Minum Susu Setengah Jam Kemudian Perut Jadi Rame Kurbuk Kurbuk Terus Mules Pengennya BAB Dan Popnya itu Hancur Jadi Cairan Banyak Seperti Yang Diare Tapi Cuman Dua Kali BAB Jarak Setengah Jam Berikutnya Dari BAB Pertama Kedua Itu Kenapa Dok Padahal Ana Pengen Sekali Minum Susu Apakah Itu Tendanya Ana Gak Boleh Minum Cucu Ya Oh Ya Ana Punya Penyakit Apa ini Dilambung Juga Dok Mohon Pencerahannya Dan Syukran Tercobanya Dokter Kalau Mau Silat Terima Kedokter Dimana Tempatnya Prakteknya Itu aja Wassalamualaikum Waalaikumsalam 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 Warahmatullahi Wabarakatuh Untuk Susu Memang Ada Orang Yang Alergi Susu Tertentu Jadi Kalau Ingin Manfaat Susunya Tetap Dapat Ya Coba Ganti Susunya Mungkin Kalau Susu Apa yang Selama Ini Yang Diminum Kok Langsung Membuat Reaksi Seperti Itu Coba Ganti Yang Lain Kalau Nggak Cocok Susu Kambing Susu Sapi Kalau Nggak Cocok Susu Sapi Susu Murni Susu Susu Yang Tidak Melalui Pengolahan Lagi Tambahan Bahan Jadi Susu Yang Tidak Melalui Tambahan Lagi Bahan Makanan Lainnya Tidak Ada Rasa Dan Gula Jadi Mungkin Itu Apakah Setiap Minum Susu Seperti Itu Tapi Kalau Misalkan Dok Setiap Minum Susu Ya Sudah Mungkin Susunya Nggak Cocok Makanan Yang Lain Saja Saya Kira Saya Sering Kali Ke Santri Bilang Begini Dok Katanya Makan Harus Protein Tinggi Ikan Dok Tapi Kan Di Pondok Jarang Ketemu Ikan Gini Jadi Ada Sesuatu Itu Yang Bisa Kita Upayakan Ada Sesuatu Yang Hanya Kita Bisa Sabari Kalau Misalkan Antim Ketemu Tempe Antim Sabar Insya Allah Bisa saja Allah Kemudian Menitipkan Gizi Ikan Ketempe Ada Keberkahan Insya Allah Kita Ternyata Tidak Cocok Dengan Susu Insya Allah Kita dapat Manfaat Susu Dari Yang Lainnya Begitu Dan Kemudian Untuk Sakit Mah Sakit Mah Ini Jadi Untuk Pasien Pasien Yang Datang Ke Klinik Kami Sering Saya Sampaikan Bahwa Obat Itu Nomor Dua Nomor Satu Adalah Sebabnya Dulu Kita Hilangkan Begitu Kita Enggak Bisa Keliling Dokter Keliling Apotek Cari Obat Mah Tapi Tanpa Menghilangkan Sebabnya Nah Sebab Sakit Mah Itu Apa Yang Paling Sering Adalah Pola Makan Yang Tidak Teratur Dan Faktor Psikologis Faktor Stres Begitu Nah Ini Yang Dominan Yang Mana Setiap Orang Berbeda Beda Ada Orang Yang Dia Tidak Stres Tapi Kalau Misalkan Makan Terlalu Pedas Atau Salah Makan Atau Telat Makan Dia Langsung Kemudian Minan Jadi Terutama Pada Orang Yang Cemasan Yang Khawatirnya Terlalu Dalam Atau Mungkin Yang Panikan Atau Mudah Tersinggung Nah Itu Biasanya Reaksi Lambungnya Tidak Baik Biasanya Seperti Itu Nah Coba Di Dua Sisi Itu Dievaluasi Lagi Makannya Harus Lebih Teratur Lagi Dan Barangkali Mungkin Ada Masalah Psikologis Kalau Mungkin Orang Awam Adalah Yang Mengganggu Lambung Itu Sifat Marah Jengkel Kesel Tersinggung Mangkel Dendam Tapi Orang Alim Itu Biasanya Terlalu Semua Urusan Diambil Semua Tanggung jawab Juga Diambil Semua Dipikirin Itu Juga Kadang Kalau Melampaui Batas Dapat Menyebabkan Sakit Mah Semuanya Harus Baik Semuanya Diambil Alih Urusannya Misalkan Seperti Itu Sehingga Mungkin Seseorang Kurang Istirahat Berpikir Terlalu Dalam Lupa Makan Seperti Itu Jadi Dua Hal Itu Makan Dan Faktor Psikologisnya Dan Kalau Obat Sakit Mah Itu Itu Sebetulnya Mau Keliling Dokter Keliling Apotek Sama Itu Itu Aja Obat Sakit Mah Cuma Orang Kadang Lupa Sebabnya Tidak Dihilangkan Seperti Itu Semoga Jawabannya Membantu Untuk Alamat Prakteknya Di Klinik Eliasa Medica Itu Punya Albah Alamannya Di Jalan Insinyur Soekarno Nomor Tujuh Jadi Di Talun Ini Buka Map Saja Ketik Eliasa Medica Sudah Jelas Ada Disitu Alamat Jalan Eliosa Eliasa Medica Itu Untuk Tadi Ana Di Kudingan Semoga Jawabannya Membantu Dan Kita Teruskan Juga Untuk Puan Nanya Berikutnya Kita Temui Siapa Ini Masih Dari Kuningan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Afandok Ke Ejen bertanya Ini Ana Mbak Allah Dari Kuningan Begini Apa Begini Begini Kan Oh Nyambung Begini Kan Puan Nakan Ana Baru Berumur 8 Bulan Terus Kalau Bangun Jam 12 Malam Sampai Subuh Itu Tidur Lagi Tapi Tidur Nangis Apa Itu Ada Apa Bahaya Tidur Hari Hampir Dua Bulan Seperti Itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kalau Bahaya Tidak Nanti Biasanya Diganti Paginya Tidur Atau Mungkin Sepanjang Siang Tidur Biasanya Begitu Itu Biasanya Kalau 8 bulan Memang Sering Bangun Jadi Banyak Faktor Mungkin Mungkin Apa Namanya Mungkin Sepanjang Harinya Sudah Tidur Tapi 8 bulan Masih Memang Dominan Tidur Anak Belum Banyak Aktif Jadi Tapi Kalau Misalkan Itu Mengganggu Orang Tuanya Jam 12 Malam Harus Kemudian Mengawasi Sampai Subuh Tidak Tidur Lagi Pastikan Tidak Habis Maghrib Jangan Tidur Dulu Bisa Nggak Seperti Itu Supaya Nanti Tidurnya Agak Mundur Seperti Itu Kemudian Ya Mungkin Tipenya Yang Mudah Kebangun Oleh Suara Suara Begitu Jadi Jadi Ada Memang Anak Itu Dengan Suara Yang Keras Pun Tidak Bangun Ada Juga Yang Hanya Suara Kucing Melangkah Bangun Begitu Ya Ada Kucing Nah Itu Juga Bisa Jadi Sebab Biasanya Kalau Kan Gini Secara Normal Tubuh Kita Kalau Terjaga Artinya Sudah Cukup Istirahatnya Belum Butuh Tidur Lagi Mungkin Sepanjang Hari Tidur Jadi Sehingga Jam 12 Malam Bangun Kemudian Sampai Subuh Begitu Ya Coba Diatur Saja Digeser Waktu Tidurnya Begitu Waktu Tidurnya Coba Dipindah Yang Mungkin Biasanya Maghrib Tidur Usahakan Jangan Tidur Ya Digodai Digodai Betul Mungkin Itu Saja Kalau Bayang Enggak Cuma Jadi Kebiasaan Saja Mungkin Kalau Tidak Segera Berubah Begitu Ya Ini Kan Secara Tidak Langsung Mengganggu Dianya Ibunya Mau tidur Atau Rezeki Rezeki Supaya Bangun Malam Betul Betul Itu Secara Enggak Langsung Oke Untuk Yang Di Kuningan Terima Kasih Kita Coba Coba Lagi Buang Jawab Pertanyaan Berikutnya Ini Mas Arief Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Hamba Allah Di Bogor Dokter Izin Bertanya Telinga Saya Ini Agak Kurang Pendengarannya Kayak Bindeng Sebenjak Terkena Flu Dan Batuk Berdahak Sudah Sekitar Satu Minggu Seperti Ini Saat Ini Masih Minum Obat Batuk Flu Dan Minum Kapsul Gurah Atas Saran Tabib Dan Sempat Juga Ditetesin Obat Cair Telinga Biar Telinganya Enakan Tapi Masih Belum Ada Perkembangan Saran Tabib Jangan Dibersihkan Telinganya Pak Katen Bat Dan Bagaimana Solusi Dokter Soekran Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saran kami Ke dokter saja Ke dokter saja Nanti dilihat Mungkin kotor Mungkin ada infeksi Mungkin Ya Ada sebab lain lah Yang harus Intervensi medis Tidak cukup Dengan obat-obat Tadi yang diminum Seperti itu Saran kami Ke dokter saja Ke dokter Biasanya kotor Biasanya sih Kotor yang Yang tidak bersih Dengan Apa namanya Dengan Tadipun obat tetes Kan gak tahu Obat tetes apa Tadi dibahas Obat tetes itu Bisa berbeda Tergantung sebabnya Untuk jamur sendiri Untuk infeksi sendiri Untuk membersihkan sendiri Seperti itu Saran kami ke dokter Semoga Sehat Shafakallah Ya Saya tunggu juga Untuk anda yang lain Yang ingin Bertanya-tanya Silahkan Tadi sudah Saya sebutkan Nomornya Untuk telepon di 085-2847-00147 Untuk SMS 081-321-461-079 Masih ada waktu Dokter Kita masih Bahas yang agak Lebih rinci lagi Barangkali Untuk yang Gangguan Telinga ini Tadi Sudah Dibahas Bagian luar Bagian tengah Dan juga Bagian dalam Kalau ada muncul Benjolan di leher Atau sekitar Telinga itu Karena Pembakakan Atau apa dok Saya juga pernah Mendengar Puncul benjolan di leher Sekitar Telinga ini Karena Pembakakan Itu memang apakah Biasanya Kalau di leher Ya sudah lain Tidak hubungannya Dengan telinga Biasanya Itu biasanya Dokter Nanti Mengarahnya Curiganya Ke tuberkulosis Atau mungkin Bukan Pembakakan Kelenjarat Ketah Bening Ya Itu Pembakakan Ketah Bening Cuma Kan ada Sebabnya Sendiri Bisa Virus Bisa Kuman Bisa Bakteri Begitu Itu sih Bisa Keganasan Juga Jadi kita Harus Kalau ada Benjolan Ya sudah lah Segera ke dokter Saja Begitu Ke dokter Dan Supaya Tahu Oh saya ini Sakit A Gitu Maksudnya Gitu Jadi jangan Sampai Kita tuh Ada Benjolan Kemudian Itu apa Benjolan Gak tahu Belum ke dokter Padahal Sudah setahun Misalkan Jangan ya Jadi Supaya gini Yang paling sering Adalah tuberkulosis Tuberkulosis Nah Kan kalau tuberkulosis Jangan sampai Seseorang tuberkulosis Kemudian tidak diobatin Karena Menular Begitu Sehingga Sudah diobatin Tadi juga disebutkan Bahwa Anak kecil Sering terganggu Kena telinga Karena batuk Pilak Bukan dari Mungkin karena Masih baru Alat Jadi Virus juga Tidak bisa masuk Dari situ Malah masuk Dari Batuk Pilak Kalau anak kecil Infeksi telinga Bagian tengah Biasanya dari Batuk Pilak Maka kalau Ada anak Kita batuk Pilak Jangan Diabekan Apalagi Batuk Yang keras Sampai Ngoklok Biasanya Jadi Jangan Diabekan Walaupun Mungkin Anaknya Aktif Meler Kemudian Kan kita Kadang-kadang Ada Sebagian Sedera kita Itu Kalau Anaknya Aktif Kemudian Batuk Dianggap Sesuatu Yang biasa Pilak Meler Dok Biasa Nanti sembuh Sendiri Ada yang Seperti itu Jadi Baiknya Ya Diobatin Saja Diobatin Kalaupun Tidak Misalkan Kalaupun Tidak Misalkan Intervensi Obat Oleh dokter Paling Tidak Yang Apa Yang dapat Menyebabkan batuk Pilaknya Kita Hindari Jangan Sampai Sudah Meler Anaknya Dikasih Uang Untuk Beli Es Es Yang Tidak Sehat Atau Mungkin Jajan Yang Tidak Terawasi Tidak Terpantau Jadi Harus Kalau sudah Anak Kita Batuk Pilak Itu Harus Dipantau Kalau kita Ngasih Uang Kita Harus Pertanggung Jawab Uang Ini Dijajankan Apa Kita Harus Tahu Jadi Orang Tua Harus Pertanggung Jawab Ngasih Uang Itu Harus Tahu Dibelikan Apa Uang Ini Dibantau Kalau bisa Iya Jangan Sampai Dibelikan Yang Macem Nanti Beli Es Sudah Tahu Musim Dingin Belinya Es Sebenarnya Es Kalau Higienis Tidak Masalah Juga Jadi Yang Masalah Yang Tidak Higienis Iya Pernah Sering Bukan Pernah Sering Sering Dilihat Jadi Kalau Es Itu Dicucinya Pakai Air Mentah Karena Jatuh Ditaruh Di Tanah Nanti Nyuci Pakai Air Celup Langsung Bersih Lagi Kemudian Tangan Penjualnya Itu Kotor Dengan Megang Es Bersih Tangan Nantikan Karena Itu Es Batu Es Batu Seperti Itu Peruntukannya Sebetulnya Es Batu Yang Balok Yang Besar Untuk Pengawetan Ikan Sebetulnya Jadi Jadi Kok Dibikin Es Sirup Jadi Enak Itu Karena Saking Kebal Kita Daitan Tubuhnya Saking Baiknya Sehingga Tidak Bermasalah Mungkin Kalau Orang Yang Seteril Tidak Pernah Ketemu Es Balok Itu Mungkin Langsung Sakit Perut Iya Karena Kita Sering Jadi Kebal Sendirinya Ya Itu Emang Sering Kita Lihat Karena Ya Tidak Ada lagi Yang Untuk Pencampur Yang Begitu Selasi Es Batu Memang Ada Peruntukannya Ada Memang Untuk Yang Kita Lihat Es Kristal Itu Untuk Minuman Berarti Jadi Dibuat Memang Untuk Konsumsi Diminum Kalau Es Balok Itu Ya Untuk Pengawetan Ikan Tapi Kita Digunakan Untuk Dikonsumsi Juga Airnya Justru Lebih Laku Dijual Di Depot Depot Es Karena Murah Emang Baiknya Kita Bikin Es Batu Bikin Sendiri Di Freezer Airnya Sudah Jelas Terus Kita Bikin Sendiri Nah Itu Kadang Orang Maunya Simple Simple Murah Kalau Bikin Lama Kalau Tinggal Beli Di Warung Sudah Ada Gitu Kita Masih Menunggu Beberapa Pertanyaan Lagi Dan Sementara Kita Break Lagi Dulu Jangan Kemana Anda Bisa Bertanya Tanya Di 079 Untuk Facebook Anda Bisa Ketik Radiku Ciro Jangan Lupa Nanti Ucapkan Salam Dulu Salawat Serta Cantumkan Nama Dan Juga Dombisi Anda Baru Pertanyaan Anda Kami Segera Kembali Baik Terima kasih Anda Masih Bersama Kami Di Program Sehatku Radioku Network Seperti Biasa Kami Masih Punya Waktu Untuk Anda Untuk Bisa Berinteraksi Di Acara Ini Untuk Telepon Di 0852 847 00 147 SMS Whatsapp Di 0813 21 46 10 79 Untuk Facebook Kita Masih Di Tema Yang Sama Yaitu Tentang Masih Gangguan Pada Telinga Iya Iya Oke Kalau Gak Salah Kalau Misalnya Orang Ada Gangguan Telinga Dari Kecil Dari 0 Tahun Suka Berpengar Dari Cara Berucap Misalnya Kurang Lancar Bicara Atau Agak Sedikit Kalau Kalau Kata Bisu Bukan Bisu Jadi Gak Bisa Berungkap Karena Gak Mendengar Betul Jadi Seseorang Bisa Bicara Karena Sebelumnya Ada Mendengar Ada Gitaran Jadi Kan Manusia Itu Meniru Sebetulnya Meniru Jadi Kalau Misalkan Telinganya Tidak Mendengar Apapun Sehingga Dia Tidak Bisa Bicara Kalau Bersuara Mungkin Bisa Tapi Tidak Bicara Jadi Karena Tidak Ada Yang Ditiru Nah Itu Biasanya Nanti Dokter Spesialis Anak Biasanya Akan Diberikan Nanti Mungkin Selaga Dewasa Dan Alat Bantu Dengar Mungkin Terapi Seperti Itu Jadi Itu Bisa Karena Kelainan Kogenital Kelainan Kogenital Kelainan Yang Memang Dibawa Sejak Lahir Baik Ada Pertama Langsung Kita Angkat Dulu Selamat Pagi Assalamualaikum 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 Salam Bani Bagi Ini Ada Radio Iya Ada Ini Kita Lagi Pakai Telepon Suaranya Dimana Di Acara Sehatku Jadi Bisa langsung Nanti Mas Irfan Aja Sebentar Baik Untuk Banat Tadi Masuk Di Acara Kita Namun Nomor ini Kita gunakan Untuk Interaksi Di Program Sehatku Tadi Sampai Lupa Jadi Kalau ada Gangguan Mendengar Pada Seorang Anak Maka Kemampuan Bicaranya Otomatis Jadi Terganggu Ya Tadi Dokter Juga Sempat Nyebutkan Itu Meniru Meniru Jadi Bahkan Ada yang Fungsi Telinganya Baik Tetapi Karena Jarang Mendapat Stimulasi Suara Akhirnya Lambat Juga Bicaranya Biasanya Pada Anak-anak Yang Memang Tidak Tidak Ditungguin Oleh Mungkin Orang Tuanya Dan Pengasuhnya Pun Jarang Berkomunikasi Mengajak Aktif Bicara Pada Anaknya Sehingga Nanti Akan Lambat Kemampuan Bicaranya Sehingga Pola Asuh Harus Aktif Orang Tua Seperti Itu Sehingga Anak Akan Banyak Menirukan Semakin Aktif Komunikasi Maka Semakin Lebih Banyak Kosa Karena Kita Lahir Di Indonesia Jadi Kita Meniru Bahasa Indonesia Tapi Kalau Kita Lahir Di Arab Mungkin Sudah Meniru Bahasa Arab Dari Kecil Iya Iya Oke Memang Itulah Apa namanya Kalau Kita Terlahir Di Negeri A Pasti Kita Meniru Di Negeri A Kalau Kita Terlahir Di Negeri B Seperti Itu Jadi Jangan Aneh Kalau Itu Anak Kecil Sudah Pinter Bahasa Inggris Mungkin Kalau Ada Yang Masuk Ada Kejadian Yang Sering Ada Anak Tertentu Yang Sering Berkala Keluar Air Dari Telinga Cairan Bau Biasanya Infeksi Biasanya Pada Anak Anak Sosia SD Biasanya Biasanya Diawali Biasanya Batu Bilak Lama Yang Tadi Yang Kita Bahas Bahwa Bakteri Kuman Bisa Naik Ke Telinga Kemudian Menginfeksi Telinga Bagian Tengah Dan Infeksi Ini Biasanya Tidak Menimbulkan Gejala Tertentu Misalkan Tidak Nyeri Tidak Apa Tidak Ada Gejala Sehingga Orang tua Pun Abai Sehingga Merasa Tidak Baik-baik Saja Kemudian Tiba-tiba Kenapa Telinga Anak Saya Keluar Air Nah Baru Itu Padahal Sebuah Perjalanan Yang Sudah Sangat Panjang Begitu Jadi Pesan Kami Adalah Bahwa Walaupun Batuk Pilek Ringan Itu Harus Segera Kemudian Dipantau Anaknya Begitu Ya Tidak 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 Ada Ihtiar Untuk Sembuh Hindarkan Anak Dari Makan Yang Tidak Sehat Dari Aktivitas Yang Mungkin Dapat Memperparah Batuk Pilak Seperti Itu Baik Kita Terima Dulu Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Salawat Ibu Silahkan Dari Mana Siapa Dari Hamba Allah Di Cirebon Silahkan Langsung Ajak Pak Dokter Silahkan Ibu Ya Mau Tanya Pak Dokter Ini Ada Penakan Ya Ini Kan Apa Namanya Kena TBC Katanya Usia Berapa Ibu Ianya 13 Tahun 13 Tahun Baik Nah Itu Sudah Berobat Berobat Jalan Apa Namanya Empat Bulannya Perobatan Itu Betul Ya Tapi Batuk Kalau Malam Itu Kambuh Batuk Batuk Nggak Sembuh Pak Dokter Jadi Batuk Berdahak Sampai Pagi Pagi Jam 12 Pagi Pagi Itu Baik Baik Ya Udah Dirawat Berapa Kali Balik Lagi Terus Ini Apa Namanya Penyembuhannya Kapan Maksudnya Penyembuhan Sembur Totalnya Berapa Bulan Gitu Kalau Berapa Kayak Gitu Pak Dokter Baik Baik Itu Yang Ditanyakan Pak Dokter Makasih Atas Jawabannya Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmat Untuk TBC Paling singkat Pengobatan 6 bulan Obat rutin Tidak boleh terlewat Itu 6 bulan Kemudian Biasanya Jika Ngobatin TBC Itu 2 bulan Sudah membaik Biasanya Tapi Membaiknya Itu Jangan Kemudian Diukur Dari Indikator Seseorang Sedang Batuk Atau Tidak Kalau Yang Terjadi Pada Pohonakan Ibu Sudah Berobat 4 bulan TBC Kok Malah Sedang Batuk Berdahak Banyak Sampai Mengganggu Itu Bisa Jadi Batuk Batuk Yang Sedang Dialaminya Ini Bukan TBC Tapi Tapi Memang Mungkin Infeksi Sekunder Lain Jadi Bisa Seseorang Itu TBC Ada Kuman Tuberkulosis Juga Ada Kuman Yang Sedang Menyerang Batuk Pilek Misalkan Radang Tenggorokan Atau Bronchitis Atau Mungkin Faringitis Atau Memang Sedang Flu Seperti Itu Tentu Itu Hal Yang Berbeda TBC Insya Sudah Membaik 4 bulan Sudah Tinggal 2 Bulan Lagi Nanti Dievaluasi Kemudian Kalau Ternyata Sudah Tidak Perlu Dilanjutkan Biasanya Sudah Selesai 6 bulan TBC Kalau Kemudian Masih Dokter Membaca TBC Masih Ada Dari Hasil Ronsen Evaluasinya Nanti Ditambah 3 bulan Biasanya Begitu Tetapi Batuk Yang Sekarang Ini Bukan TBC Itu Begini Silahkan Ke dokter Untuk Diperiksakan Barangkali Ya Perlu Intervensi Mungkin Ada Infeksi TBC Tetap Lanjut Obatnya Tapi Juga Jika Memang Ada Infeksi Lain Dokter Akan Memberikan Antibiotik Begitu Kemudian Jangan Lupa Bahwa Selain Untuk Batuknya Selain Obat Yang Paling Penting Hindari Semua Hal Yang Dapat Menyebabkan Batuk Bilak Begitu Misalkan Gini Seseorang Sedang Batuk Tapi Kemudian Setiap Hari Ada Di tempat Yang Berdebu Angin Kencang Dingin Minumnya Es Misalkan Aktif Lari-lari Misalkan Olahraganya Masih oke Masih lanjut Padahal Sedang Batuk Bilak Ya Tentunya Ini Yang Mengakibatkan Batuk Bilak Yang Tidak Hilang Hilang Begitu Jadi Begitu Ya Ibu Yang Bertanya Jadi Kalau TBC Insya Sembuh 6 Bulan Tapi Jangan Dilihat Dari Kok Masih Batuk Aja Jadi Batuk Itu Bukan TBC Untuk Yang Kali Ini Jadi Karena Sebab Lain Begitu Hindarkan Atau Barangkali Ada Paman Merokok Di rumah Atau Mungkin Debu Di rumah Atau Mungkin Memang Lingkungannya Memang Apa Polusi Seperti Itu Juga Dapat Mengakibatkan Batuk Batuk Yang Tidak Hilang Hilang Jadinya Seperti Itu Saran Kami Ke Dokter Kalau Mungkin Di Cirebon Bisa Klinik Al-Bajah Klinik Eliyasa Medika Silahkan Semoga Sehat Semuanya Amin Baik Terima kasih Ibu Yang Pertanyaan Tadi Dari Cirebon Dan Sudah Kita Tutup Atau Dengan Kesimpulan Sedikit Tentang Penyakit Telinga Telinga Infeksi Itu Jangan Dianggap Remeh Karena Kalau Misalkan Sampai Kronis Pengobatannya Lama Dan Mungkin Bia Yang Dibutuhkan Menjadi Sangat Besar Jadi Rawat Telinga Kita Dengan Cara Jaga Kebersihan Kemudian Perlakukan Hal-hal Yang Kira-nya Dapat Melukai Telinga Kita Kita Hindari Kemudian Kurangi Penggunaan Katan Bat Karena Pada Penggunaan Yang Salah Bisa Malah Mendorong Suatu Kotoran Menjadi Lebih Lengket Dan Malah Menjadi Lebih Dalam Lagi Dan Lebih Sulit Dibersihkan Ada Keluhan Telinga Mungkin Yang Sedikit Saja Hendaknya Segera Diperiksakan Kedokter Seperti Itu Mungkin Semoga Bermanfaat Baik Terima kasih Dokter Atas Ilmu Yang Disampaikan Tadi Dan Semoga Kita Dapat Memahami Dengan Baik Dan Benar Kemudian Tak Terima kasih Terima kasih Atas Kebersamaannya Mohon Naaf Jika Ada Kata Kata Yang Salah Ataupun Kuran Berkenan Kami Akhiri Kebersamaan Kita Dengan Doa Kafar Subhanaka Allama Wabiham Dika Asyad Waid Alanta Aks takfirka Wa atubu Laik Saya Yosa Saya Dr. Firdaus Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh